Awal tahun 2020, tim gabungan Wildlife Rescue Unit Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1 dan Iari Indonesia melakukan penyelamatan dan translokasi dua individu orang utan yang merupakan induk anak. Translokasi tersebut dilaksanakan di kebun milik warga di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muarapawan, Kabupaten Ketapang. Inilah video milik Iyar Indonesia saat melakukan penyelamatan induk orang utan berusia lebih dari 10 tahun dan bayinya berusia 2 bulan. Penyelamatan ini berjalan dengan baik setelah melewati serangkaian pemeriksaan medis. Dokter hewan Iyar Indonesia ketika memeriksa kedua orang utan ini menyatakan, kedua individu orang utan dalam kondisi sehat, sehingga tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Iyar Indonesia bersama BKSDA Kalbar langsung mentranslokasi orang utan ini ke hutan sentap kaca yang hanya berjarak sekitar 5 km dari lokasi penyelamatan. Hutan seluas lebih dari 40 ribu hektare ini dinilai cocok sebagai rumah baru kedua orang utan. Selain menyediakan ruang hidup yang luas, jumlah jenis pakaian orang utan juga berlimpah. Dan kepadatan orang utan di dalamnya belum terlalu tinggi. Meskipun kegiatan ini sukses memindahkan orang utan ke hutan yang lebih baik untuk kehidupannya, namun translokasi semacam ini hanyalah solusi sementara. Lantaran tidak bisa mengurai akar permasalahan sebenarnya yang terletak pada alih fungsi dan kerusakan hutan. Apalagi ancaman terhadap kelangsungan hidup orang utan bertambah sejak kebakaran besar melanda sebagian besar wilayah Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, UU Unioniar, AI News melaporkan.